Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu semua sehat? Ziarah kemakam Nabi sudah Tawabnya sudah, sainya sudah, potong rambutnya sudah Belanjanya jangan ditanya lagi Lengkap komplit perjalanan ini Tak ada yang bisa kita ucapkan untuk membalas ni'mat Allah ini Kecuali ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Begitulah hebatnya Allah Ni'matnya dari dia Cara membalas ucapan ni'mat itu pun dia juga yang mengajarkan Makanya tidak ada ucapan yang paling hebat selain Alhamdulillah Kalau tidak diucapkan oleh khatib pada khutbah Jumat Batal solat Jumat Kalau tidak diucapkan oleh imam saat solat Batal solat Kalau tidak diucapkan dalam majlis Setiap majlis itu menjadi majlis bangkai, busuk, berbau, putus Tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah SWT Maka kita berbanyak ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Karena dengan solat itulah kita dapat masuk ke dalam syurga Dengan selawat itu kita orang pertama kali yang diberikan syafaat Akrabu majlisan Orang yang paling dekat majlisnya dengan Nabi Maka orang yang paling banyak bersalawat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhuhrina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa salam Mudah-mudahan kita termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini di hadapan kita ada dari ujung Ustaz Zamroni Dari Terapil Labaika Ada Ustaz Dr. Zulfadli Beliau koordinator ibadah umroh kita Kemudian dari Kementerian Pariwisata Pemerintah Saudi Arabia Mudir, Sayyidul Mudir Natasharrafu bihadihi al-istigba Istairu bilah bihad al-istigba al-har Jazakumullahu khairul jaza Jazakumullah Ahsanallah ilaikum Kassarallah wa amsa'ala Ada bersama kita Ustaz Fauzan Dari Travel PDA Mudah-mudahan jerih payah mereka Setiap teteh 10 keringat mereka Dirobah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Bapak Ibu dalam perjalanan tadi Merasa lelah, capek Itu pasti Karena kita dalam perjalanan lebih satu jam Tadi begitu tidak lama keluar dari kota Makkah Saya lihat di samping 92 km Sudah berjalan Artinya perjalanan kita Lebih 92 km Lebih kurang sekian km Perjalanan yang sedemikian jauh Letih Walaupun kita naik mobil Bayangkan Nabi Muhammad SAW Dulu Beliau kemari Berjalan Kaki Kalau ada yang mau nampak tilas Ustaz Somad Ajak kami nampak tilas sejarah Nabi ke Taib Kami ingin perjuangan Nabi Siap Tahun depan Jalan kaki Kenapa Nabi SAW Kemari berjalan kaki Ibu Bapak 10 menit lagi masuk waktu zuhur Jangan risau Kita nanti sholat zuhurnya Di jama' takhir dengan asar Di masjid Ibn Ambas Memangnya kita sudah boleh kosor Pak Ustaz Jama' kosor boleh 89 km Sedangkan kita sudah lewat batas kosor Jadi nanti kita sholat zuhur asar jama' kosor Yang risau dengan sholat Jangan risau Bisa di jama' kosor Makan yang tak bisa di jama' kosor Bisa kita lanjut kan Kenapa Nabi ke Taib jalan kaki Karena kalau dia naik onta Naik kuda Naik keledai Pasti orang kafir musrik Abu Lahab Abu Jahal Abu Sufyan Curiga Dan akan menangkap Karena mereka sudah mengawasi Nabi sudah berdakwah selama 10 tahun Selama 10 tahun ini Nabi dianggap Sudah mengganggu stabilitas Keamanan kota Makkah Dulu mereka berkuasa hebat Tiba-tiba Nabi mengajarkan persamaan La farqa bain al-arabi wal-ajam Wa la farqa bain al-abiyadi wal-aswat Tak ada beda antara orang kulit putih Dengan kulit hitam Dulu yang Arab kafir kurais gagak perkasa Tiba-tiba Nabi mengatakan Yang berkulit hitam itu Sama mulianya Maka itu Sudah mengganggu mereka Nabi melarang Mungkar Nabi melarang Zolim Maka mereka menganggap Ini mengganggu Orang ini mesti diawasi Mesti dibunuh Kalau sekarang Ini orang radikal Maka dia tidak boleh Dengan macam-macam dia keluar Kalau sampai Nabi naik kuda Mereka tahu Wah ini nih Maka Nabi tidak pergi ke to'ib Naik onta Naik kuda Naik keledai Tapi berjalan ke Siapa yang menemani dia Yang menemani dia adalah Zaid bin Harisah Anak angkat Nabi Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit itu penerjemah Nabi Translator Nabi Kalau ada surat-surat orang Yahudi Yang sampai ke Nabi Diterjemahkan oleh Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit nanti berperang Berperannya dia nanti di kota Al-Madinah Al-Munawarah Penyusun Al-Quran Pada masa Abu Bakar Yang sekarang yang menemani Nabi ini Namanya Zaid bin Harisah Anak angkat Nabi Sahabat Nabi yang namanya ada dalam Al-Quran Zaid bin Harisah Abu Bakar Siddiq Ada namanya dalam Al-Quran Tapi tidak disebutkan secara eksplisit Ingatlah ketika dia berdua dengan sahabatnya Dan dia berkata kepada sahabatnya itu Janganlah engkau takut Jangan cemas Allah bersama kita Siapa yang dimaksud bersama Nabi waktu itu? Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Abi Kuhafah Abu Bakar Siddiq Tapi tidak disebutkan nama Sedangkan Zaid ini disebutkan nama Ketika selesai Masa iddah cerai Zaid Dengan Zainab bin Tijash Maka aku nikahkan engkau hai Muhammad dengan dia Nama Zaid disebut Radiyallahu'an Mudah-mudahan kita di taib tak bertemu Dipertemukan Allah di surga Jannatul Firraus Bersama sahabat-sahabat Nabi Berjalan kakilah Nabi kemari Dan menetap disini Sampai disini Kenapa Nabi? Untuk apa dia pergi ke taib ini? Karena orang Makah ini sudah cukup risau Da'wah ditolak dimana-mana Embargo terjadi luar biasa Biasanya kalau kita dalam keadaan sulit Kita susah mengadu ke ibu Nabi tidak punya ibu Ibunya sudah meninggal dunia Ketika dia berusia 4, 5, 6 tahun Mengadu ke ayah Ayah dia tidak punya Dua tahun dalam kandungan Ayahnya sudah meninggal dunia Saya mau matis Masih fokus apa tidak Ketika dua bulan dalam kandungan ibunya Meninggal bapaknya Abdullah Di kota Al-Madinah Al-Munawarah Dalam perjalanan dagang Kisah itu diceritakan dalam syair Yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Dalam syair Barzanji yang selalu dibaca Ketika mengayun anak akan akikah Akan walimah nikah Diceritakan itu selalu Dua bulan dalam kandungan Ayahnya sudah meninggal Lahir ke atas dunia Ibunya pula meninggal Dibesarkan oleh kakek Abdul Muttalib Abdul Muttalib pun tak lama meninggal Maka yang paling sayang kepada dia adalah pamannya Siapa namanya? Abu Talib Abu Talib pula meninggal dunia Dulu mereka tidak berani mengganggu Nabi Jangan ganggu Abu Talib Karena Abu Talib anak Abdul Muttalib Abdul Muttalib anak Hashim Hashim anak Abdi Manab Abdi Manab anak Kusai Kusai yang pertama kali membangun Darun Naduah Rumah yang paling besar Lembaga adat Tempat parlemen berkumpul di kota Makkah Itu dibangun oleh Kusai Abu Talib anak Abdul Muttalib Anak Abdul Muttalib Anak Hashim anak Abdi Manab Anak Kusai Kusai keturunan dari Adanan Anan keturunan dari Ismail Ismail anak kandung Ibrahim A.S. Bangsawan Tak ada yang berani mengganggu dia Tapi begitu meninggal Abu Talib Satu benteng hilang Ketika Nabi turun kedinginan dari Jabal Nur Siapa yang menyelimuti Nabi? Khadijah Ya ayuhal mudassir Hai orang yang berselimut Om bangun Faandir Beri peringatan Tapi ternyata yang memberikan selimut Ketika Nabi SAW dituduh tukang sihir Siapa yang membangkitkan semangat dia? Khadijah Khadijah Dengan Abu Talib Meninggal Di tahun yang sama Tahun Kesepuluh Kenabian Di bulan Shawwal Nabi ke sini Tak ada lagi tempat mengadu Ayah tak ada Mak tak ada Kakek tak ada Paman tak ada Istri tak ada Anaknya Tiga orang Laki-laki Meninggal semuanya Ketika Nabi masih hidup Maka tak ada tempat mengadu Mungkin Agaknya orang Toib inilah Menjadi pelipur lara Agak-agaknya orang Toib inilah Karena Toib ini Cuacanya lebih sejuk Toib ini lebih subur Sayur-sayur yang kita lihat Segar Itu datang dari Toib Berharap Kepada kebaikan Kelembutan orang Toib Datanglah Nabi Kemari Dengan berjalan kaki Nama sukunya Saqif Nama kampungnya Toib Nama kampungnya Toib Nama sukunya Saqif Jangan nanti pulang Cerita di kampung Kami kemarin Sampai ke Saqif Nama sukunya Taib Nama kampungnya Taib Nama sukunya Saqif Hanya tinggal Satu harapan Ayah tak ada Ibu tak ada Anak tak ada Istri tak ada Keluarga tak ada Paman tak ada Kakek tak ada Satu-satunya Yang mungkin Membela adalah Taib Orang Saqif Ternyata Kaki luka Biasanya Berdayaanku Wahawani Ini hari Muhammad Akan kutimpakan Kepada orang Toib Ini rata Mereka dengan tanah Andai Kitalah yang Jadi Nabi Waktu itu Andai Sayalah Yang jadi Posisi Waktu itu Tinggal Sublatangkara Dakwah Ditolak Orang Mau berdakwah Disini Ditangkap Mau berdakwah Disini Mau dibuka Internet Dibully Tiba-tiba Kaki Sedang berdarah Datang Walaikat Penjaga Bukit Hai Abdul Soman Tunjukkan Mana Bukit Yang Paling Besar Biar Kutimpakan Mereka Kepada Penduduk Yang Membuli Mengusir Kau Itu Maka Langsung Saya Ambil Pena Saya Catat Gunung Kidul Gunung Bromo Gunung Kelut Gunung Merapi Gunung Sibaya Ini Cabutkan Ratakan Mereka Semua Dengan Tanah Tapi Apa Doa Nabi Waktu Itu Apa Jawab Nabi Waktu Itu Kepada Malaikat Menjaga Bukit Apa Kata Dia Asallah An Yukrij Min Asla Bihim Man Ya Abudullah Wa La Yusrika Bihi Syai'ah Ya Allah Keluarkan Dari Tulang Sulbi Mereka Anak Cucu Yang Akan Menyembah Engkau Dan Tidak Akan Mempersekutukan Engkau Dengan Apapun Doa Nabi Dikabulkan Allah Sekarang Taib Ini 100% Muslim Apa Takbir Takbir Pelajaran Yang Mau Kita Ambil Dari Sini Apa Sesakit Hati Apapun Kita Tetap Kita Doa Kita Doakan Jadi Orang Yang Ngejai Ngejai Ustaz Dientenan Yang Buli Buli Ustaz Doakan Saya Doakan Ya Allah Binalah Mereka Dalam Iman Dan Islam Kalau Tak Mampu Dibina Dalam Beberapa Bulan Ini Binasakan Mereka Saya Doakan Bapak Selama Kita Di Makkah Selama Kita Di Madinah Ada Nggak Mendoakan Musuh Musuh Bapak Ibu Ibu Selama Di Makkah Selama Di Madinah Ada Tak Mendoakan Musuh Musuh Ibu Bagus Berarti Bapak Dan Ibu Tidak Pernah Punya Musuh Saya Ketika Masuk Di Rawdah Saya Sebutkan Musuh Itu Namanya Satu Satu Saya Bayangkan Wajahnya Berikan Dia Hidayah Ya Allah Matikan Dia Dalam Iman Dan Islam Jadikan Anak Anak Yang Penghapal Quran Berikan Dia Istiqamah Dalam La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Lapangkan Rezekinya Biar Supaya Datang Dia Ke Waitullah Tak Sakit Hati Ustaz Sakit Tapi Mesti Kita Lawat Karena Saya Yang Akan Berceramah Tak Mungkin Saya Dendam Kesuman Nanti Saya Ceramah Marilah Kita Maafkan Musuh Kita Marilah Biasanya Ustaz Sendiri Saya Enggak Bisa Pelajaran Pertama Jangan Berharap Kepada Sakif Jangan Berharap Kepada Taif Karena Berharap Kepada Manusia Pasti Akan Kecewa Semakin Besar Harapan Semakin Besar Kekecewaan Jangan Pernah Berharap Karena Akan Melahirkan Kekecewaan Kekecewaan Sudah Sudah Bisa Dibuat Update Status Jangan Pernah Berharap Pada Manusia Ini Yang Diajarkan Allah Kepada Nabi Sallam Nabi Tidak Berharap Kepada Ayahnya Karena Dia Tak Pernah Melihat Wajah Ayahnya Nabi Tak Pernah Berharap Kepada Ibunya Karena Dia Tak Sempat Bermanja Manja Nabi Tak Berharap Khadijah Sudah Mendahului Dia Dan Nabi Tak Berharap Kepada To'if Sa'if Karena Mereka Melempar Dia Kakinya Berdarah Terompah Kayu Yang Dia Pakai Berdarah Apa Kata Malaikat Waktu Itu Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Sampai Darah Tapak Kakimu Itu Menetes Ketanah Kuratakan To'if Ini Semuanya Kalau Sampai Darah Di Kakimu Itu Menetes Ketanah Rata Ta'if Ini Semua Kata Malaikat Andai Bapak Waktu Itu Dikatakan Malaikat Hai Abdul Suman Kalau Sampai Darah Itu Menetes Ketanah Terus Gimana Malaikat Kuratakan Langsung Saya Pijak Pijak Ketanah Malaikat Tak Sampai Darah Menetes Ditahan Nabi Karena Kalau Sampai Menetes Darah Ke Tanah Diratakan Malaikat Malaikat Itu Besar Pak Ustaz Malaikat Yang Punya Sayap Dua Tiga Empat Dikepakkannya Satu Sayapnya Ketimur Sampai Ke Barat Itulah Makanya Kalau Malam Laylatul Qadar Paginya Matahari Redup Ciri Laylatul Qadar Redup Matahari Subuh Salamun Iyih Hatta Matula'il Fajr Kenapa Redup Matahari Saat Subuh Karena Cahaya Matahari Dikalahkan Oleh Cahaya Cahaya Malaikat Makanya Nabi Tidak Pernah Melihat Malaikat Jibril Dalam Bentuk Sempurna Ketika Di Dunia Karena Kalau Diperlihatkannya Bentuk Sempurna Tak Muat Dunia Ini Nabi Melihat Bentuk Jibril Utuh Sempurna Ketika Isra' Mi'rat Di Sidratil Muntaha Karena Di Dunia Ini Tak Muat Jadi Malaikat Itu Kalau Mau Meratakan Dunia Ini Sekali Hembus Habis Gini Sayapnya Sekali Selesai Makanya Yang Sombong Sombong Yang Angkuh Yang Mantap Yang Keren Yang Hebat Itu Malaikat Lama Malaikat Sikit Mereka Mereka Adalah Hambam Tapi Allah Itu Apa Rahmati Sabakat Ghadabi Rahmatku Lebih Mendahului Murkaku Allah Punya Rahmat Rahman Rahim Tapi Allah Juga Punya Murka Azizun Zuntiqam Maha Kuasa Untuk Membalas Dan Menghukum Tapi Pertama Kali Kita Buka Kur'an Bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Coba bayangkan Kalau pertama kali Buka Kur'an Bismillah Udah Rata Semua Dunia Dengan Tanah Pelajaran Pertama Jangan Berharap Pada Manusia Akan Kecewa Pelajaran Yang Kedua Susah Hati Berdarah Kaki Tapi Tetap Saling Mendoakan Ini Baru Lapar Dikit Sudah Gak Mau Mendoakan Ustaz Kok Tau Gami Lapar Saya Lebih Lapar Apa Ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama Seperti Biasa 60 Menit Yang Pertama Jangan Berharap Pada Manusia Kana Akan Melahirkan Kekecewaan Yang Kedua Semarah Apapun Kita Seemosi Apapun Kita Berdarah Darah Pun Kita Tapi Tetap Mendoakan Allah Berikanlah Hidayah Kepada Kaumku Karena Mereka Berbuat Salah Itu Karena Tak Tak Karena Tak Tahu Yang Tak Tahu Kita Kasih Tahu Sudah Kita Kasih Tahu Tak Juga Dia Mau Tahu Mudah Mudahan Allah Beritahu Dia Dengan Rahmat Yang Yang Ketiga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bernaum Bersandar Bersandar Ke Satu Batu Bersandar Ke Batu Orang Kalau Bersandar Duduk Duduk Bersandar Itu Kan Pake Siku 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 Ibu Pake Siku 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 Itu Bahasa Arab Bersandar Bersandar Di Siku Maka Tempat Dia Bersandar Pake Siku Di Batu Itu Dibangun Satu Masjid Namanya Masjid Ku Maka Tadi Saya Tanya Nanti Kita Habis Ini Dibawa Mampir Ke Masjid Ku Ya Ditunjukkan Masjid Ku Tapi Jangan Bayangkan Masjid 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 Nabawi Kecil Saja Cuman Beberapa Kali Terjadi Pembakaran Penghancuran Karena Dianggap Tempat-tempat Ini Menjadi Sumber Bidah Sumber Takhayul Sumber Khurafat Orang Mengusap-ngusap Batunya Jadi Dilema Juga Memang Pemerintah Saudi Arabia Kalau Kalau Dibangun Dibuatkan Nanti Orang Mengusap Nanti Orang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Keluar Dari Syarian Islam Kalau Diratakan Dengan Tanah Hilang Berarti Sudah Menghilangkan Situs Sejarah Sekarang Saya Tanya Gimana Posisi Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Seandainya Bapak Ibu Diangkat Menjadi Menteri Cagar Budaya Kemarin Waktu Berkunjung Ke Sumur Sumur Itu Saya Tanya Sahabat Sahabat Saya Kawan Kawan Saya Ini Kalau Sumur Ini Digali Lebih Dalam Airnya Keluar Ini Orang Nanti Akan Membuat Perbuatan Hulu Ekstrim Berlebih Lebih Bersikap Dalam Agama Tapi Kalau Sumur Ini Diratakan Dengan Tanah Sudah Hilang Satu Situs Sejarah Jadi Gimana Sikap Kita Seandainya Maka Yang Jalan Tengah Win Win Solution Adalah Dipagar Dengan Pagar Besi Jadi Orang Tetap Melihat Dari luar Dia Mau melambai Lambai Ke dalam Tak Mungkin Tangannya Sampai Tapi Tempat Sejarah Tetap Tidak Akan Hilang Itu Jalan Tengah Kalau Mempertahankan Situs Situs Tempat Sejarah Jadi Tidak Di Bangun Masjid Besar Hanya Tempat Beberapa Meter Kali Meter Di Tepi Jalan Saja Disitulah Tempat Nabi Duduk Menanti Tapi Ada Ustadz Yang Mengatakan Itu Katanya Tempat Tidak Betul Pak Ustadz Bagaimana Mau Mendustakan Tempat Itu Padahal Dia Mutawatir Disebutkan Oleh Imam Ibn Asakir Dalam Tarikh Dimash Disebutkan Oleh Para Sejarawan Dan Para Ahli Adis Bersilsilah Terus Turun Tiba Tiba Datang Orang Belakangan Ngatakan Tidak Bisa Berarti Kita Sudah Mendustakan Sebagian Sejarah Tapi Dia Bukan Bagian Dari Rukun Iman Jangan Pulang Dari Sini Tambah Rukun Iman Tujuh Tapi Kita Pelajaran Mengambil Iktibar Pelajaran Duduk Nabi Lalu Kemudian Didekat Situ Ada Kebun Kebun Anggur Sedang Berbuah Yang Punya Kebun Anggur Ini Dua Orang Anak Laki Laki Ramiah Salah Satunya Namanya Atabah Bin Ramiah Dia Punya Budha Bapak Ibu Tahu Budha Hamba Sahaya Nama Budha Nya Adas Pakai Ain Ain Dal Alif Sin Masih Terbayang Huruf-hurufnya Ada Ada Sebagian Orang Saya Posen Kalau Sudah Saya Pejam Kan Nggak Nampak Lagi Huruf Ain Terus Yang Nampak Apa Ayam Ada Nama Budha Adas 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 Sini Adas Diambilnya Setangkai Anggur Kok Kasih Sama Muhammad Rupanya Sejahat Jahatnya Kafir Musrik Masih Ada Rahmah Kasih Sayang Dalam Hati Nih Kok Kasih Kasian Datanglah Adas Membawa Setangkai Anggur Tadi Diberikannya Ke Nabi Ketika Adas Memberikan Setangkai Anggur Itu Nabi Pun Memetik Anggur Itu Pas Mau Masuk Kedalam Mulutnya Nabi Mengucapkan Apa Diucapkan Bismillah Bismillah Heran Adas Kalimat Bismillah Ini Tidak Pernah Diucapkan Seluruh Penduduk Negeri Tidak Ada Satupun Orang Taib Ini Kalau Mau Makan Menyebut Nama Allah Lalu Kemudian Adas Bertanya Kamu Dari Mana Berarti Bukan Orang Sini Makanya Nanti Kalau Ada Yang Pas Makan Tidak Pakai Bismillah Langsung Kamu Dari Mana Pas Dia Makan Satu Anggur Bismillah Adas Heran Kalimat Ini Tidak Pernah Diucapkan Satu Orang Di Negeri Ini Berarti Kau Bukan Dari Sini Kau Dari Mana Kata Nabi Aku Dari Makkah Lalu Kemudian Nabi Bertanya Kau Dari Mana Kata Adas Aku Dari Ninawi Ninawi Itu Irak Lalu Kata Nabi Koreyatu Yunus Bin Mata Kau Datang Dari Ninawi Iya Dari Kampungnya Yunus Bin Mata Betul Kata Nabi Yunus Bin Mata Itu Sudara Aku Kata Andas Dari Mana Kau Kenal Yunus Bin Mata Yunus Bin Mata Nabi Dan Aku Nabi Aku Sama Nabi Dengan Yunus Bin Mata Saat Itu Juga Adas Mencium Kepala Nabi Dan Mencium Tapak Tangan Nabi Dan Mencium Kaki Nabi Muhammad Beruntung Tak Satu Kurma Yang Dia Bawa Bukan Punya Dia Satu Anggur Yang Dia Bawa Bukan Milik Dia Karena Dia Hanya Tukang Jaganya Yang Punya Kebun Anak Rabiah Atabah Dan Saudaranya Yang Memberikannya Dia Juga Tapi Rupanya Yang Bertuah Laki Men Beruntung Adalah Adas Adas Hanya Membawa Dan Ngobrol Ketika Itu Sadarlah Dia Ini Bukan Orang Biasa Dan Dia Adalah Nabi Yang Dinantikan Kira-kira Kalau Hanya Dialog Sependek Itu Mungkinkah Menyentuh Hati Tidak Tapi Allah Sudah Berkata Dalam Al-Quran Orang Yang Dulu Kami Beri Al-Kitab Taurat Dan Injil Mengenal Muhammad Sallallahu Sallam Sebagaimana Mereka Mengenal Anak Anak Mereka Jadi Adas Dia Membaca Injil Dia Membaca Taurat Karena Dia Orang Dari Irak Dan Dia Tinggal Di Kampungnya Yunus Bin Mata Salah Seorang Nabi Yang Diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Membaca Dalam Kitab-kitabnya Ada Nabi Yang Turun Di Jazira Arab Dan Dia Yakin Akan Bertemu Pertemuan Itu Sudah Diatur Oleh Allah Sedemikian Rupa Dan Adas Amat Sangat Diberikan Allah Keutamaan Kemuliaan Dari Pertemuan Singkat Maka Untuk Mengabadikan Tempat Pertemuan Itu Berdirilah Satu Masjid Namanya Masjid Adas Sepuluh hari Nabi Menetap Adas Memberikan Sebutir Setangkai Anggur Bisa Mencium Kepala Nabi Bisa Mencium Tapak Tangan Nabi Bisa Mencium Kaki Nabi Bapak Ibu Beli Tiket Sekian Puluh Juta Mau Melihat Makam Nabi Pun Tak Bisa Kira Kira Mana Yang Beruntung Ada Satu Kita Kita Lebih Beruntung Kenapa Kita Lebih Beruntung Karena Kata Nabi Ada Nanti Di Akhir Zaman Yang Meminum Air Telagaku Setelah Meminum Air Telagaku Dia Tak Akan Haus Untuk Selamanya Di Padang Maksar Nanti Siapa Itu Rasulullah Mereka Tak Pernah Melihat Aku Tak Pernah Memegang Tanganku Tak Pernah Memandang Wajahku Tapi Mereka Percaya Kepada Aku Bahwa Aku Adalah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira Kita Masuk Tak Mudah-mudahan Kita Semua Masuk Dalam Golongan Yang Tak Pernah Melihat Nabi Tapi Beriman Kepada Nabi Jadi Jangan Sampai Nanti Bapak Ibu Dalam Hati Berkata Oh Allah Tak Adil Pak Ustad Coba Saya Yang Jadi Adas Waktu Itu Andai Kita Sezaman Dengan Adas Boleh Jadi Kita Tidak Ikut Geng Adas Boleh Jadi Kita Ikut Geng Yang Lempar Pake Batu Dan Tulang Ontah Itu Kenapa Saya Tidak Sezaman Dengan Abu Bakar Ya Allah Jangan Ngomong Gitu Gak Kuat Boleh Jadi Kalau Kita Ikut Sezaman Dengan Abu Bakar Sidiq Boleh Jadi Kita Tidak Satu Geng Dengan Abu Bakar Boleh Jadi Kita Satu Geng Dengan Abu Jahalan Abu Laham Oleh Sebab Itu Maka Tidak Ada Cara Lain Kecuali Husnuzan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kemudian Pulanglah Nabi Dari Taib Dalam Perjalanan Pulang Itu Dia Membaca Quran Ketika Dia Sedang Baca Quran Nabi Dapat Wahy Itulah Ayat Ya Muhammad Ada Beberapa Jin Mendengar Kau Baca Quran Apa Kata Jin Itu Ketika Nabi Baca Quran Kami Dengarkan Bacaan Quran Muhammad Itu Amat Sangat Bagus Jin Tempat Nabi Baca Quran Didengar Oleh Jin Itu Didirikan Masjid Jin Tapi Ini Sekedar Sejarah Aja Yang Habis Dari Sini Pergi Kemus Jin Lalu Habis Salat Hai Jin Jin Aku Besok Mau Pulang Tolong Ikut Ya Apa Pelajaran Yang Ketiga Dari Sini Bahwa Manusia Menolak Mu Tapi Kalau Allah Berkehendak Yang Nampak Menolak Makhluk Yang Tak Tampak Pun Bisa Mengikut Satu Kampung Taib Tidak Ada Satupun Yang Menyambut Yang Merespon Yang Mengikut Justru Yang Merespon Orang Jauh Dari Ninawi Irak Sana Yang Mencium Tangan Nabi Tapi Setelah Pulang Datang Kabar Gembira Manusia Tak Ikut Tak Apa Tapi Justru Jin Jin Ikut Makanya Jin Terbagi Dua Ada Jin Islam Ada Jin Ka Yang Sebut Jin Kafir Jin Non Muslim Surat Al-Jin Juz 29 Kami Ini Terbagi Dua Ada Jin Muslim Ada Jin Kafir Siapa Itu Yang Jin Muslim Taharra Rasada Mereka Selalu Mencari Kebenaran Makanya Sejak Jin Itu Masuk Islam Nabi Mengatakan Tidak Boleh Istinjak Pakai Tulang Ada Tulang Kering Diajarkan Istinjak Pakai Batu Tiba-tiba Karena Batu Tidak Ada Tulang Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Istinjak Pakai Tulang Karena Kata Nabi Tulang Adalah Makanan Jin Makanya Kalau Habis Makan Sup Tulang Di Dapur Cepat Dibuang Keluar Nanti Dia masuk Makan Di Dapur Dicucinya Piring Sekalian Banyaklah Sekarang Jin Mengganggu Kenapa Manusia Sudah Sangat Dahsat Dulu Orang Dagingnya Dimakan Tulangnya Dibiarkan Untuk Jin Sekarang Banyak Jin Marah Tulang Pun Gami Gak Dapat Lagi Sekarang Ah Ya Manusia Sudah Habis Dibuat Tasbih Tulang Ontah Dibeli Oleh Jamaah Labaika Dan PDA Dabai Yang dihuliakan Allah Subhanahu Allah Ada Lobang Tanah Tidak Boleh Buang Air Kecil Kencing Di Lobang Kenapa Masakinul Jin Karena Lobang Lobang Tanah Itu Tempat Tinggalnya Jin Makanya Banyak Anak SMP Anak SMA Yang Kerasukan Berapa Banyak Guru SMP Stres Dipanggil Ustadz Rukia Allah La Ilaha Ilaha Wal Hayul Kayyum Blat Eh Jin Kenapa Ganggu Anak SMP Karena Di belakang SMP Ada Lobang Mereka Kencing Di sana Kenapa Mereka Kencing Di sana Sekolah Tidak Buatkan Wesi Marah Jin Artinya Apa Islam Tidak Hanya Mengajarkan Kita Tata Krama Sopan Santun Etika Moral Akhlakul Karimah Sesama Manusia Tidak Hanya Mengajarkan Berperi Kemanusiaan Tapi Juga Berperi Kejinan Ini Ajaran Luar Biasa Jangan Putus Asa Tidak Diikut Manusia Kalau Allah Berkehanda Jin Akan Mengikut Engkau Makanya Jangan Heran Kalau Nanti Ada Ustadz Yang Jamaah Nggak Banyak Ustadz Dah Berapa Lama Ceramah Disini Dah Sepuluh Tahun Jamaah Berapa Tiga Orang Saya Istri Saya Anak Saya Mertua Saya Terus Jamaah Yang Lain Jin Alam Goib Semua Dan Kemudian Nabi Kembali Kembali Kemakah Tak Berapa Lama Nabi Kembali Kemakah Itulah Suatu Malam Nabi Melihat Turun Jibril Alaih Salam Fafaraja Sodri Dibelahnya Dadaku Dia Bawa Satu Mangkuk Terbuat Dari Emas Isinya Hikmah Dan Iman Dibasuhnya Jantungku Dengan Air Zamzam Setelah Itu Dirapatkan Kembali Setelah Itu Barulah Dibawa Turunlah Ayat Sub'an Sub'an Allazi Asra Bi'abdihi Laylam Minal Masjidil Harami Ilal Masjidil Sudah jelas Kronologis Ceritanya Meninggal Istri Meninggal Paman Susah Hati Datang Ke Taib Berharap Disambut Orang Taib Ternyata Kaki Berdarah Lalu Kemudian Kembali Jin-jin Masuk Islam Dan Buah Dari Kesulitan Buah Dari Penderitaan Itu Adalah Rupanya Allah Mau Mengangkat Melambungkan Ketempat Yang Paling Tinggi Kesimpulan Pelajarannya Jangan Stress Jangan Susah Hati Jangan Putus Asa Apapun Yang Datang Dalam Kehidupan Setiap Kau Jatuh Ke Bawah Sesungguhnya Kalau Bersandar Kepada Allah Allah Akan Maikan Setinggi Tingginya Insya Allah Setelah Turun Kewajiban Salat Nabi pun Pindah Hijrah Tahun Ketiga Belas Kekota Makkah Al-Mukarramah Lalu Kemudian Ada Salah Seorang Sahabat Nabi Namanya Abdullah Bin Abbas Nabi Mendoakan Mendoakan Dalamkan Ilmu Agama Abdullah Bin Abbas Ajarkan Dia Taksir Al-Quran Maka Sahabat Nabi Yang Paling Banyak Menafsirkan Al-Quran Adalah Abdullah Bin Abbas Banyak Menafsirkan Quran Setelah Nabi S.A.M. Meninggal Dunia Abdullah Bin Abbas Pindah Dari Kota Madinah Ke Ta'ib Dan Meninggal Di Ta'ib Dimakamkan Di Ta'ib Dan Tempat Beliau Meninggal Itu Di Sampingnya Dibangunlah Masjid Abdullah Bin Nanti Kita Akan Sholat Asar Jama' Asar Jama' Takhir Namanya Masjid Abdullah Bin Abbas Nabi Punya Sepupu Namanya Ali Bin Abi Talib Yang Juga Menantu Nabi Suami Fatima Ali Bin Abi Talib Punya Anak Namanya Hasan Hussein Hasan Hussein Punya Saudara Seayah Lain Ibu Anak Ali Tapi Ibunya Bukan Fatima Namanya Muhammad Al Hanafiyah Makamnya Juga Di Samping Makam Abdullah Bin Abbas Tapi Makamnya Di Tembok Tinggi Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Makam Takut Khawatir Melakukan Perbuatan Samping Disamping Musallah An-Nisa Masjid Ada Khusus Tempat Perempuan Disamping Itu Makam Abdullah Bin Abbas Ada Ulama Besar Ulama Besar Ini Datang Dari Negeri Nun Jauh Di Asia Tenggara Nama Negeri Itu Fapani Bahasa Arabnya Fapani Syekh Daud Fapani Tulisan Latinnya Patani Thailand Selatan Ulama Besar Syekh Daud Fapani Mursid Tarekat Sattariah Dari Syekh Abdullah Sattari India Juga Makamnya Satu Komplek Jadi Ada Tiga Yang Besar Abdullah Bin Abbas Muhammad Al-Hanafiah Dan Abdullah Daud Al-Fapani Begitulah Seklumit Tentang To'if Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad Ini hanya 0,0,1% Ada pun Nanti ada Ceramah Tentang To'if Dari Mursid Dari Pembimbing Dari Gayet Dengarkan Baik-baik Ambil Hikmah Pelajaran Direkam Ataupun Dicatat Mudah-mudahan Bisa Menjadi Inspirasi Dan Membangkitkan Semangat Keislaman Kita Insya Allah Amin Jalan-jalan Kita adalah Jalan-jalan Tapi Di balik Jalan-jalan Itu Ada Ilmu Pengetahuan Ada Informasi Dan yang Paling penting Pulang dari Sini Semangat Nabi Ketua'if Menjadi Semangat Kita pula Kembali Ke tanah air Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Di majlis Yang ramai Ini Tempat O'ah Afroh Untuk Pesta Nikah Di depan Itu ada Tulisan Nisa Ini sebetulnya Tempat Perempuan Jadi bapak-bapak Statusnya Numpang Karena orang Saudi Arabia Tidak boleh Satu majlis Laki-laki Dan perempuan Perempuan Disampai Jadi mempelai Laki-laki Di sebelah Mempelai perempuan Kita diberikan Dispensasi Bisa Campur Tapi tetap Dipisah Mana tahu Nanti ada yang nanya Foto Ada yang nanya Mbak Ini acaranya Dimana Ada Ini di To'ib Di Ko'ah Afroh Tempat Pesta Di akhir majlis Mari kita sama-sama Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Kehidupan kita Berkah Besok pagi Sholat subuh Habis sholat subuh Sarapan Habis itu Siap-siap Habis itu Ke masjid Sholat dua Habis itu Tawabwa Tawabwa Wadah Habis Sebagian Kloter yang pulang Sebagian yang masih menunggu Atau perjalanannya berbeda Artinya apa? Inilah pertemuan kita terakhir Dan setelah ini Kita tetap akan bertemu Dalam Doa Satu-satunya yang membuat kita bertemu Setelah ini Hanya Doa Makanya Nari kita sama-sama berdoa Al-Hazihin niyah al-Fatiha Ada saudara kami yang sakit Angkat penyakitnya Sembuhkan Sehatkan Untuk selamanya Ya Allah Yang sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya Jauhkan dari azab kubur Selamatkan dari azab kubur Ya Allah Segala hajat kami Hajat dunia Hajat akhirat Maka berikanlah kemudahan Ya Allah Berikan kami rezeki yang halal Yang berkah Usaha kami Berikan keuntungan Supaya kami bisa datang lagi Berhaji dan berumrah Kebaitullah Allah Jadikan anak cucu Keturunan kami Menjadi anak-anak yang Salih dan saliha Menjadi anak-anak Penghapal Al-Quran Mereka akan menolong agamamu Dengan harta dan nyawa mereka Saat itu kami Tak lagi ada di dunia Tapi kami bangga Karena mereka berdoa Di tengah malam Melantunkan Selamatkan Selamatkan negeri ini Selamatkan kampung alaman kami Dari segala malapetaka Bencana riba Zina narkoba Perbuatan keji dan mongkar Manafilana zunubana Ampunkan dosa kami Wali abaina ayah kami Wali umahatina emak kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zurriyatina anak cucu Keturunan kami Wali manhadarana semua yang hadir Ini pulang dalam keadaan bersih Dari silap salah dan dosa Rabbana atina Fid dunia hasana Tawwa fil akhirati Hasana tawwakina azab an-nar Wassalamuala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wassalamuala alhamdulillahi Rabbil alamin Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Dan kegila pan Hvala ala 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 Terima kasih.